Mungkin ini jawaban kenapa saat kita sholat id disarankan pergi dan pulang menggunakan jalan yang berbeda, yang berkaitan dengan memaksimalkan kemampuan otak. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com Ketika hendak pergi sholat id, saya dan adik menggunakan jalan yang biasa kami lalui. Saat pulang, adik mengingatkan untuk menggunakan jalan yang berbeda. Menarik sekali ini, kejadian ini mengingatkan saya dengan neuroplasticity, di mana dulu pemahamannya bahwa ketika seseorang menginjak usia tertentu, otak tidak lagi bisa berkembang. Namun ada sebuah kejadian di mana orang kecelakaan yang mengakibatkan otaknya rusak, namun di usia yang sudah lanjut tersebut, orang tersebut masih bisa memperbaiki otaknya. Jadi, neuroplasticity adalah otak kita, apapun usia kita, di usia berapapun kita, saat dirangsang dengan ilmu baru, otak kita akan terus berkembang. Begitu juga dengan saat kita pergi dan pulang, sholat id menggunakan jalan yang berbeda, membuat otak kita akan selalu belajar hal yang baru, karena melewati toko, jalan, taman yang berbeda. Orang-orang di luar sana, bukan Anda ya, itu ingin menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih berkembang, dengan menggunakan pola pikir yang sama. Hasilnya bisa diprediksi, yaitu pribadi yang sama dengan masa lalu mereka, yang tadinya ingin dirubah. Kenapa orang itu nyaman dengan pribadi yang lama? Karena kebanyakan dari kita takut akan ketidakpastian, padahal di ketidakpastian ini banyak sekali kesempatan. Mungkin kita ingat, saat sedang ada masalah dan kemudian kita mengikhlaskan, eh, solusi datang dari arah yang tidak terduga, dari yang tidak pasti. Ini disebabkan karena kita membuka diri akan segala kesempatan, hal positif yang berdatangan. Apapun solusinya, bentuknya seperti apa, selama itu positif, kita selalu terbuka. Nah, mindset inilah yang sebenarnya kita butuhkan saat ini, yang kita butuhkan sekarang. Kalau dulu kita fokus di masa lalu yang penuh dengan masalah, karena kita nyaman di kondisi yang sudah kita tahu. Efeknya apa? Kita jalan di tempat, kita tidak berkembang. Sekarang, gunakan jalan yang berbeda. Fokus ke solusi yang mana kita tidak tahu dari mana asalnya, apapun bentuknya, asalkan positif, saya ikhlas dan siap menerima. Wow, mindset yang asik ya. Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan cuma tips lebih produktif, tips lebih berlimpah. Di sana juga ada info mengenai buku, 4 langkah hidup semakin berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja dan sedang ngapain saja, episode terbaru setiap hari Rabu di berkembangbersama.podbin.com. Ada juga di Spotify, Himalaya, Apple, dan Google Podcast dengan channel berkembang bersama tanpa spasi. Stay tuned for our next episode. Bye.